Saya sudah mantap dan sudah yakin bulat pekatnya ketika maju masyarakat ini, jadi saat ini bukan ada masalah. Ketua DPRD dan pimpinan dengan Tindramayu berkaitan dengan mundurnya Pak Lukiw ini? Jadi kalau tadi memang tidak ada hasil, tidak ada kesimpulan. Agak kenceng Pak Lukiw. Jadi tadi DPRD menanyakan, mengonfirmasi tentang surat yang saya jual tanggal 12 Februari, apakah benar? Lalu saya katakan benar, lalu dari ketua juga menanyakan apakah di tangga tangan sendiri dalam badan sehat, dalam badan yang nyaman, yang betul. Kalau ada beberapa teman-teman juga mungkin menawarkan alasan dibalik itu. Sebenarnya sudah bertuah, saya berharap surat itu bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Maksudnya akhirnya yang berlaku gimana? Luki sudah kain lelui, lancur? Iya, saya sudah mantap dan sudah yakin bulat pekatnya ketika menghadirkan surat ini. Jadi saat ini bukan ada masalah yang sudah mau pertimbangkan, tapi saat ini adalah DPRD menanyakan. Jadi kalau dari segitanya, masalah yang ini sudah bulat. Karena tinggal DPRD-nya nih, akan berproses. Kalau kemarin mungkin akan berproses di dunia. Karena kan ini benar tidak, walaupun by form ini bisa tidak. Kalau tidak secara formal, lembaga-lembaga yang di BPRD adalah kaya. Ditanya oleh lembaga BPRD. Yang formal, disaksikan oleh itu, untuk kasi-kasi BPRD. Dan menyatakan, itu benar suratnya. Dan saya berharap semuanya berarti itu bisa bikin yang lanjutin. Pak Luki, prosesnya masih berjarak. Berarti Anda, waktunya menjadi wakil bupati sampai surat itu keluar. Apakah Anda akan stay di Indramayu atau Anda akan ke Jakarta? Saya akan ke Jakarta. Kenapa, Pak? Saya sudah menunggu tugas dari waktu itu, kan? Malahkan mungkin teman-teman mesti saya tidak tahu, bulan Januari saya tidak akan sampai saja. Tahun bulan Januari saya tidak datang ke Indramayu. Tapi kamu masih menerima gaji, kan? Masih, masih menerima gaji. Itu sebabnya, saya memberitahu bahwa jabatan wakil bupati, wakil wali kota, wakil guberdur, menurut pendapat pribadi saya, itu adalah pemborosan uang harga. Itu sebabnya akan ada kajian-kajian. Ini kan soksifitas, kan? Dari seorang wakil bupati. Namun, seorang saya merasa kajian wakil bupati. Dan saya melihat bahwa, aturan yang berat di Undang-Undang yang menurut ke-23 tahun 2014, pasal 66, tentang tugas raksasa suku wakil kepala daerah, saya melihat bahwa dengan segala pemewakan yang kita memiliki, tapi dengan tugas yang sebenarnya hadis satu, yaitu membantu bati bila wakil dibutuhkan. Jadi kalau nggak dibutuhkan, yang penting nggak kerja. Jadi itu tetap, gaji itu tetap ada, tetap sah. Tapi itu kan berusaha membawa.